Defisit anggaran secara tidak langsung terjadi di Kabupaten Serolangun, mulai dari penghematan hingga pemotongan anggaran di hampir setiap OPD pada tahun 2020 mendatang. Dimana menurut Kepala DPKAD Serolangun, Emalia Sari, saat ini pemerintah daerah berharap tambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk membantu pembangunan di Serolangun. Bantuan yang diharapkan tersebut melalui Dana Insentif Daerah atau DID yang digucurkan oleh pemerintah pusat ke Kabupaten Serolangun, yang mana besaran sendiri diharap mencapai Rp49 miliar seperti tahun 2018 lalu. Namun untuk saat ini, pemerintah daerah hanya mengusulkan minimal Rp9 miliar lebih sesuai dengan anggaran yang didapat pada tahun 2019 ini. Kepala DPKAD Serolangun, Emalia Sari, mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu kepastian terkait anggaran DID yang didapat. Pengingat saat ini masih dalam pembahasan dari pemerintah pusat yang berkemungkinan baru akan terlihat di bulan Oktober mendatang. Kan kembali ke angka 2018, itu masih dalam proses pembahasan tiga pusat, dan kita sudah menyampaikan data-data pendukung terkait dengan penilaian DID. Mudah-mudahan itu bisa diakomodi. Surya Abadi, Jabi TV